Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah pada malam hari ini Kita berjumpa kembali Untuk pendampingan PPG Di sini kita akan Ditemani oleh Pak Ilmi Untuk Edit di KineMaster ya Cara edit di KineMaster Edit video di KineMaster Sebelum kita Kependampingan Mari kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa dicukupkan Mudah-mudahan dengan berdoa Ilmu yang kita dapat Bisa bermanfaat ya Silahkan Pak Ilmi Hari ini kita Eh malam hari ini ya Malam hari ini kita Edit video Di Apa Di aplikasi KineMaster Ya Bu Baik Baik Silahkan Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Ibu-ibu semuanya Mudah-mudahan pada malam hari ini Kita diberikan kesehatan Kemudian kemudian kemudahan-kemudahan dalam segala urusan Sehingga Nantinya kita dapat Mengerjakan aktivitas kita dengan maksimal Dan tanpa suatu halangan Baik pada malam hari ini Kita akan Belajar untuk mengedit video Ya Mengedit video Oke Saya tanya dulu Untuk Aplikasinya sudah diinstal semua Sudah ya Sudah Pak Aplikasi sudah diinstal semua Kemudian Tadi Videonya sudah masuk apa belum Di KineMaster Sudah Pak Sudah ya Videonya sudah masuk di KineMaster Oke Baik Kalau videonya sudah masuk di KineMaster Sekarang Kita akan Ini ya Jadi Jadi Saya pandu dari sini ya Semuanya Buka HP Masing-masing ya Saya pandu dari sini Oke Ya Selanjutnya Coba Diperhatikan semuanya Di situ Ada Media Ada lapisan Ada rekod Ada audio Kelihatan ya Kelihatan Pak Oke Siap Nah Untuk Memotong Untuk memotong video Ya Itu Bapak Bapak Tidak ada Bapaknya ya Ibu-ibu semua ya Untuk memotong Video Itu Ini Menggunakan Nah Diklik Untuk Video Yang ingin Dipotong Klik ya Taruh Di Tengah-tengah Boleh Taruh Di Samping Boleh Taruh Di Tengah Atau Taruh Di Samping Boleh Bentar ya Saya Itu kan Ini memang Kalau praktek Ini kan Harus Hati-hati Ya Jadi Saya Itu kan Ke Group Ya Nah Oke Sudah Terlihat Di Group Ya Gimana Sudah Terlihat Di Group Sudah Seperti ini ya Tampilannya ya Kelihatan ya Halo Kelihatan Ya Kelihatan Tampilannya Seperti ini Nah Kalau sudah Tampil Seperti ini Maka kita tinggal Klik Untuk Yang Tanda Seperti gunting Tanda Seperti gunting Sudah diklik semua Tanda Seperti gunting Sudah diklik Nanti Tampilannya Seperti ini Saya Gitu kan lagi ya Ke Group Jadi Pelan-pelan Saja Malam hari ini Yang penting Bisa Nguasai Karena Besok Ini Sangat Bermanfaat Ketika Mau Mengedit Video ya Jadi Videonya itu kan Durasinya Dua jam Kemudian Diedit Jadi Dipotong-potong Jadi 15 menit Ya Oke Selanjutnya Saya Lihatkan Lagi Untuk Gambar Berikutnya Ya Ini ada yang terkendala sinyal Ini Bu Atika Tapi Bisa Mengikuti Bu Atika Halo Iya Insya Allah Bisa Pak Saya Nah ini Ini Tampilannya Nanti Seperti ini Nah Kalau yang ini Ya Yang atas ini Untuk Menghilangkan Yang depan Pangkas kiri Artinya Sebelah kiri Nanti Hilang Coba Tidak Apa-apa Coba aja Coba Nah Sebelah kiri Hilang ya Iya Pak Oke Sebelah kiri Hilang Jadi ada Tulisan Pangkas kiri Itu Sebelah kiri Hilang Sekarang Diundo saja Diundo itu Yang warnanya Ini Yang ini Nah Balik lagi ya Videonya ya Oke Biar tahu Dulu ya Jangan dipotong Dulu ya Jadi Biar tahu dulu Sekarang Pangkas kanan Coba Nanti yang kanan Yang hilang Oke Pangkas kanan Yang kanan Yang hilang Ya Sekarang Diundo lagi Undo itu Gambar Ada Panah itu ya Panah melengkung Itu ya Itu undo itu Nah Nah Kalau yang Bagi Di playhead Ya Bagi di playhead Itu nanti Untuk Menyisipkan Video Jadi Dia terpotong Ya Nanti bisa Disisipkan Video disitu Ya Atau Bagi Dan sisipkan Bingkai Itu sama Ya Dicoba itu Dicoba Bagi di playhead Bagi sisipkan Bag Coba Silahkan Silahkan Dicoba ya Oke Silahkan Dicoba Bagi di playhead Ya Jadi Jadi dua Jadi dua Ada tanda plus Jadi dua Bagi playhead Itu Nah Itu tanda plusnya Diklik Itu bisa Di Ini Maksudnya itu Bisa diberi Animasi Animasi Itu Untuk Memberi Animasi Animasi Tapi kalau Untuk Menyisipkan Yang tadi Untuk Menyisipkan Itu Menggunakan Bagi Dan sisipkan Nah Bagi Dan sisipkan Nah Tampilannya Seperti itu Oke Baik Sekarang Kita Latihan Untuk Memotong Jadi Gimana Caranya Supaya Bisa Memotong Kanan Dan Kiri Memotong Di Tengah Tengahnya Bagaimana Caranya Yaitu Pilih Untuk Bagi Di playhead Dulu Bagi Di playhead Dulu Kita Apa ya Istilahnya ya Kita Bagi Dua Dulu Nah Kalau sudah Terbagi Dua Nanti Yang dipotong Yang mana Jadi Ini ya Saya Screenshot Dulu ya Saya Screenshot Dulu Nanti Saya Terangkan Kalau Tidak Paham Nanti Langsung Tanya ya Kalau Tidak Paham Langsung Tanya Karena Ini Praktek Langsung Jadi Tadi Kan Saya Klik Bagi Playhead Bagi Di playhead Nah Nanti Tampilannya Seperti Ini Ini kan Sudah Ada Sekatnya Antara Yang kanan Dan kiri Ini Kita Mau Menghilangkan Nanti Karena Ini Sudah Ada Sekat Kita Mau Menghilangkan Yang Sebelah Mana Misal Disini Nanti Kita Potong Misalnya Berarti Disini Dikasih Playhead Lagi Kalau Pengen Motong Disini Kasih Playhead Lagi Seperti Tadi Coba Kita Kasih Playhead Lagi Ini Maksudnya Motong Di Tengah Maksud Saya Motong Di Tengah Kalau Tadi Kanan Kiri Kan Motong Gampang Sekarang Motong Di Tengah Kita Geser Lagi Kemudian Terus Kita Klik Lagi Ya Nah Kita Klik Lagi Yang Tanda Gunting Ya Terus Bagi Di Playhead Lagi Nah Saya Screenshot Lagi Screenshot Lagi Ya Nah Ini Kan Sudah Ada Dua Kan Ya Nah Bentar Saya Kirim Ya Sudah Saya Kirim Oke Loh Ini Kan Sudah Ada Dua Kan Bisa Ngikuti Arahan Dari Saya Sudah Sudah Terpotong Dua Gini Sudah Ada Sekatnya Dua Sudah Sudah Bu Atika Gimana Sudah Ada Sekatnya Dua Ini Buka Linda Ini Sudah Ada Ini Kemana Ini Buka Linda Ini Ternyata HP saya Gak Support Yang Kine Master Pro Nanti Saya Coba Buka Linda Buka Linda Buka Linda ada Masih ada Buka Linda Masih Oke Nanti kan ada Rekodnya Ini kan ada Rekodnya Nanti bisa Dilihat 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 Lagi Buat Tika Oh Ya Buat Tika Sudah Ini Oke Sekarang Yang saya Maksud Itu Saya Mau Menghilangkan Video Yang Tengah Ini Caranya Gimana Ini Saya Kasih Cara Jadi Kalau Pengen Menghilangkan Yang Tengah Itu Maka Diklik Yang Tengah Itu Ini Diklik Ini Diklik Yang Tengah Diklik Klik Nah Yang Tengah Itu Diklik Ya Sudah Yang Tengah Tadi Diklik Yang Ini Diklik Sudah 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 Diklik Saya Akan Pengen Menghilangkan Yang Tengah Ini Kalau Sudah Diklik Nanti Terus Disitu Ada Tong Sampai Ya Ya Bentar Nah Klik Tong Sampai Itu Langsung Klik Tong Sampai Itu Coba Ini Ini Saya Perlihatkan Ini Kan Saya Klik Saya Klik Terus Diklik Tong Sampah Gimana Sudah Hilang Apa Nggak Yang Tengah Video Yang Tengah Sudah Hilang Sudah Hilang Ini Cara Kita Memotong Bagian Tengah Jadi Seperti Itu Caranya Besok kan Durasinya Itu Puan Jam Dua Jam Terus Pengen Dipotong Potong Caranya Seperti Ini Yang Mau Dipotong Itu Kasih Apa Itu Tanda Plus Dua Tadi Seperti Tadi Terus Klik Tengahnya Kemudian Diklik Ini Terpotong Ya Seperti Itu Diklik Tong Sampah Itu Nanti Terpotong Saya Baru Tau Melayu Ya Klik Sampah Terpotong Nanti Sekarang Coba Lagi Mau Motong Lagi Silahkan Ini Saya Beri Kesempatan Dipotong Lagi Terserah Motong Yang Sebelah Mana Misal Ini Sudah Hilang Tadi Kita Potong Lagi Yang Sebelah Sini Coba Kita Potong Lagi Yang Tengah Tengah Sini Kita Potong Lagi Coba Buka Linda Buatika Masih Bisa Mengikuti Coba Coba Dipotong Lagi Cari Video Video Yang Tengah Usah Video Yang Panjang Panjang Tengah Terlalu Panjang Karena Kita Latihan Oke Dipotong Lagi Biar Terbiasa Jadi Potong Lagi Caranya Seperti Tadi Dipotong Dulu Oke Ini Saya Dulukan Materi Memotong Video Ini Karena Besok Itu 2 jam Jadi 15 Menit Jadi Nanti Itu Mesti Tengah Tengah Yang Dipotong Ini Lagu Indonesia Raya Misalkan Indonesia Tanah Air Diambil Di situ Terus Setelah Itu Dipotong Dipotong Habis Itu Terus Nanti Misal Diskusi Kan Terlalu Panjang Diskusinya Jadi Di awal Sedikit Dipotong Tengahnya Lagi Itu Nanti Sudah Tergabung Sendiri Nanti Videonya Oke Saya Tanya Bu Diantari Gimana Sudah Dipotong Lagi Sudah Oke Sekarang Kita Ini kan Ya Kalau sudah dipotong Kita Lihat hasilnya Itu Gimana Pak Lihat hasilnya Nah Ini Saya Ajari Kalau sudah Dipotong Saya Ajari Cara Melihat Hasilnya Ya Saya Ajari Cara Melihat Hasilnya Sebelum Nanti Kita Jadikan Video Utuh Ya Maksudnya Kita Convert Ya Di Situ Ada Tanda Seperti Ini Coba Oke Terlihat Yang ini Ya Halo Terlihat Pak Terlihat ya Nah Ini taruh Di depan Terus ini Nyalakan Coba Nyalakan Nyalakan Gimana tadi Potongannya Terpotong ya Bener terpotong Gimana Mudian Setelah Dinyalakan Bener terpotong Testing S123 Video ini Akan Ngedit Di Kinemaster Nah Oke Sudah Pak Belum Gimana Sudah Pak Belum Sudah Pak Sudah Bener terpotong Apa enggak Bener ya Terpotong Ya Itu ada Durasinya Itu Ini kan Durasinya Ini kan 15 detik Ini kan Ini loh Ada durasinya Jadi semakin dipotong Nanti semakin pendek Durasinya Misal ya Sebelumnya Ini disini Itu Misal Satu jam Ketika kita potong Potong Nanti semakin Durasinya Semakin pendek Nanti bisa ketahuan Ya Jadi nanti Pas 15 menit Atau Tidak Itu kelihatan Disini Nanti Ya Kelihatan Disini Ada durasinya Oke Kalau sudah Terpotong Sekarang Ini disatukan Ini kan Nggak Nggak Nyatukan Ya Ini kan Videonya Kan Nggak Menyatu Ini video Sendiri Ini video Sendiri Setelah Dipotong Kita convert Kita jadikan Satu Videonya Itu Diklik Ini Klik Ini Coba Bu Dian Dan yang lainnya Bu Atika Dan yang lainnya Coba diklik Itu Diklik Itu Nanti Ada Seperti Ini Saya Kirim Ya Kalau Diklik Yang atas Ini Ya Yang atas Itu Nanti Akan Muncul Seperti Ini Nah Munculnya Seperti Ini Nah Munculnya Seperti Ini Kalau kita Pilih HD Lajunya 30 Ini Sangat Bagus Kualitasnya SD Ini Pertengahan Kualitas Videonya Kalau Kalau Pengen Videonya Itu MB Kecil Pakai Ini Aja 360 P 12 Pilih Yang Ini Nanti MB Semakin Kecil Nanti Terus Habis Itu Diklik Export Coba Silahkan Jadi Pilih Ini Dulu Boleh Pilih HD Boleh Pilih SD Boleh Pilih 360 P Kemudian Nanti Baru Diklik Export Oke Hasilnya Gimana Silahkan Dipilih Export Ini Belum Belum Memberi Background Background Ya Ini Masih Belajar Memotong Video Ya Masih Belajar Memotong Video Gimana Bu Susi Juga Mengikuti Halo Saya Cuma Itu Apa Dipotong Yang Tengahnya Itu Pak Sudah Sudah Ada Ini Oke Diekspor Ya Nah Diklik Diekspor Nah Sudah Jadi Eksporannya Sudah Kalau Diklik Ekspor Ya Itu Sampai Penuh Ya Diklik Ekspor Itu Sampai Penuh Ini Nyaloh Maksudnya Ini Bentar Nah Kalau Diekspor Itu Nanti Ini Garis Ini Sampai Penuh Kesini Baru Nanti Jadi Itu Ya Nah Setelah Itu Nanti Akan Jadi Seperti Ini Tak Berjudul Itu Ada Tulisan Seperti Itu Ya Bu Diantari Ada Ya Pak Ya Wahnya Gimana Pak Nah Ini Sebentar ya Saya Itu kan Nanti Saya Jelaskan Nah Itu Videonya Sudah Jadi Itu Kalau Sudah Diekspor Itu Seperti Ini Nanti Videonya Ini Sudah Jadi Kalau Pengen Lihat Videonya Diklik Ini Diklik Ini Kalau Pengen Dikirim Ke WA Pakai Ini Bagikan Terserah Pengen Dikirim Ke WA Atau Dikirim Ke Youtube Pakai Ini Nah Coba Pakai Itu Setel Aja Videonya Tersing Tersing 123 Video Ini Akan Kami Gunakan Bisa Disetel Bu Bisa Pak Bisa Oke Itu berarti Sudah Jadi Itu Sudah Menyatu Tadi Kan Tadi Kan Dipotong Potong Terus Itu Sudah Jadi Video Menyatu Sekarang Coba Dibagikan Yang Ini Yang Ini Yang Ini Bagikan Ke WA Pak Bagikan Ke WA Videonya Silahkan Bagikan Ke WA Videonya Ya Video Yang Sudah Saya Jadi Tadi Saya Bagikan Ke WA Milik Saya Video Potongan Tadi Ini Budiantari Sudah Jadi Video Potongannya Potongannya Tidak Terlihat Potongannya Tidak Terlihat Ya Bu Ya Jadi Kalau Pengen Misal Videonya Itu Puanjang Pengen Potong Yang Depan Berarti Pele Yang Kiri Tadi Misal Pengen Menghilangkan Yang Belakang Pele Yang Kanan Kalau Yang Tengah Tadi Kasih Dulu Tanda Plus Tanda Plus Baru Tengah Di Hapus Gitu Ya Diklik Tong Itu ya Tong Sampah Tadi Itu untuk Yang Tengah Nah Gimana Kira-kira Kesannya Gampang kan ya Motong-motong Video ya Lumayan Pak Ini Bagian Video Akhirnya Oke Kalau sudah Bisa Motong Video Sekarang Kita Beri Tulisan Bawahnya Jadi Videonya Itu Kita Beri Jodol Bawahnya Itu Jadi Misal Videonya Budiantari Ini kan Anak-anak Apa ini Bu Sepeda Hias Ya Sepeda Hias Kita Kasih Tulisan Di bawahnya Itu Di video Itu Kita Kasih Tulisan Anak-anak Sedang Apa Bu Kira-kira Tulisannya Terserah Nanti Di bawahnya Itu Caranya Seperti Ini Tapi Saya Tanya Dulu Yang Lain Sudah Bisa Buka Linda Bisa Halo Jaringannya Buka Linda Kalau Bisa Kalau Bisa Sekarang Kita Lanjut Bu Ya Lanjut Oke Lanjut Lanjut Kita Lanjut Ke Memberi Tulisan Di bawahnya Ya Memberi tulisan Di bawahnya Caranya Seperti ini Saya Pandu Lagi Ya Coba Kita Balik Lagi Ke Kine Master Tadi Balik Lagi Ke Kine Master Klik Kine Master Kemudian Kita Klik Tanda Ini Tadi Ya Kine Master Kemudian Kita Klik Tanda Ini Tadi Bentar Ya Saya Keataskan Sama Sama Seperti Awal Tadi Ya Ini Loh Ini Loh Klik Tanda Ini Atau Kalau Memang Sudah Ada Ini Kita Klik Ini Ya Kalau Sudah Ada Itu Sudah Ada Isinya Di Situ Diklik Aja Klik Ini Klik Yang Tak Berjudul Itu Tadi Diklik Pak Silahkan Diklik Yang Tak Berjudul Nah Kemudian Sudah Diklik Yang Tak Berjudul Tadi Nanti Seperti Ini Tampilannya Diklik Ini Aja Berjudul Tadi Terus Klik Ini Nah Diklik Ini Ini Artinya Kita Mau Ngedit Lagi Mau Ngedit Video Tadi Tadi kan Videonya Sudah Jadi Tapi Diedit Lagi Bisa Kita Klik Ini Oke Sudah Diklik Ini Sudah 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 Buka Linda Sudah Sudah Oke Kalau Sudah Diklik Itu Sekarang Kita Beri Tulisan Itu Klik Lapisan Ada Tulisan Lapisan Itu Diklik Ada Tulisan Lapisan Disitu Saya Tunjukkan Ada Tulisan Lapisan Ini Bentar Memang Ini harus Pelan-pelan Biar Nanti Bisa Mengikuti Dengan Baik Nah Disitu Kan Ada Tulisan Lapisan Ya Nah Diklik Tulisan Lapisan Itu Kemudian Nanti Nanti Akan Muncul Seperti Ini Saya Itukan Lagi Ke Group Akan Muncul Tulisan Seperti Ini Terus Pilih Teks Ini Muncul Akan Muncul Tulisan Ini Nah Ada Media Ada Efek Ada Hemparan Ada Teks Pilih Teks Pilih Teks Sudah Dipilih Teks Oke Sudah Bu Kalinda Sudah Sudah Bu Atika Mana Ini Waduh Bu Atika Nggak Ikut Ini Keluar Iya Nggak Apa-apa Tapi Yang penting Nanti Diajarilah Nanti Saya Buatkan Video Utuh Ini Dipandu Lewat Gambar Gambar Nanti Saya Berikan Tutorial Video Utuhnya Oke Kalau Sudah Pilih Teks Terus Diklik Teks Tulis Teks Teks Terserah Terserah Tulis Teks 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 Praktek Misalkan Terus Pilih Itu Saya Itukan Lagi Ya Pilih Pilih Teks Nah Terus Ditulisi Ya Ditulis Video Praktek Misal Nah Video Praktek Seperti Ini Terus Klik Pilih Kalau Sudah Ditulisi Terus Klik Pilih Kalau Sudah Ditulisi Klik Pilih Klik Pilih Saya Lihatkan Disitu Bu Dian Sudah Nah Klik Pilih Ini Nah Kalau Sudah Ditulis Terus Klik Pilih Sudah Bu Dian Atau Bu Kalinda Sudah Sudah Kalau Sudah Diklik Pilih Masuk Apa Tulisannya Ke Video Kita Masuk Apa Tulisannya Masuk Penempatannya Tapi Belum Penempatannya Itu Digeser Geser Aja Penempatannya Itu Ini Sudah Ya Saya Itu Kan Nah Kan Sudah Loh Ini Kan Nah Ini Kan Tulisan Saya Video Praktikan Sudah Ada Disini Ini Diseret Aja Ini Ini Diperlebar Atau Ditaruh Di bawah Ini Seret Aja Kebawah Ya Ini Diklik Tulisannya Itu Taruh Di bawah Taruh Di tengah Boleh Taruh Di atas Boleh Pocok Kanan Kiri Boleh Terserah Sudah Sudah Disesuaikan Letaknya Kalau Pengen Memperbesar Tulisannya Ini Ditarik Aja Ini Ini Ditarik Aja Ini Ini Ditarik Ini Itu Nanti Akan Besar Ini Taruh Di bawah Boleh Taruh Di bawah Boleh Atau Taruh Di atas Tulisannya Boleh Nah Kalau Sudah Itu Warnanya Apa Disitu Tulisannya Warnanya Apa Putih Apa Merah Atau Apa Putih Putih Biar Ganti Warnanya Ini Klik Ini Biar Ganti Warnanya Enggak Putih Enggak Enak Putih Ini Kita Ganti Warnanya Ini Kalau Pengen Ganti Warna Yang Ini Kalau Pengen Ganti Warna Yang Ini Ya Ngeklik Yang Ini Sudah Sudah Disesuaikan Ganti Warna Pilih Saja Merah Atau Biru Atau Hijau Boleh Sudah Buka Linda Terus Bisa Ini Oke Di Itu Bu Diganti Ini Ibu Kok Enggak Enggak Pakai Dari Saya Ini Kinemaster Oh Gitu Ya Baik Oh Gitu Ya 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 Enggak Apa Yang Penting Bisa Dulu Bu Ya Oke Nah Kalau Sudah Diganti Warnanya Bu Dian Sudah Diganti Warna Ini Ya Diklik Sudah Kalau sudah Diganti Warna Sekarang Dianimasikan Digerakkan Maksudnya Tulisannya Itu bisa Bergerak Nah Ini Animasi Masuk Klik Animasi Masuk Klik Animasi Masuk Ya Diklik Animasi Masuk Pilih Terserah Pilih Pilih Memudar Atau Geser Ke Kanan Atau Geser Ke Kiri Ya Atau Slide Pilih Terserah Nah Putar Searah Jarum Jam Macem-macem Ya Pilihannya Ya Oke Bisa Di Ikuti Panduan Dari Saya Ini Jadi Di Pele Ini Pele Itu Pak Lihat Nah Ini Ini kan Lah Ini Di Pele Aja Pele Memudar Pop Dan lain Sebagainya Kebawah Itu Sudah Kalau sudah Diklik Ini ya Tanda Centang Ya Oke Nah Diklik Tanda Centang Terserah Ya Boleh Huruf Demi Huruf Boleh Kalau Saya Senengnya Huruf Demi Huruf Huruf Demi Huruf Dipelankan Aja Kalau Pengen Pelan Ini 1,5 Digeser Ke 1,5 Lebih Pelan Itu Nanti Sekarang Kalau Sudah Sekarang Di Ini Lagi Di Convert Lagi Di Convert Lagi Seperti Tadi Dijadikan Video Utuh Maksudnya Coba Silahkan Jadikan Video Utuh Jadikan Video Utuh Itu Ini Loh Kita Ini Inilah Kita Convert Ini Ini Kita Konversi Maksudnya Kita Export Coba Export Silahkan Diexport Diexport Terus Kirim Ke WA Hasilnya Gimana Kirim Ke WA Sekarang Ada Dua Video Kan Yang Atas Dan Yang Bawah Ada Dua Yang Atas Itu Tidak Ada Tulisannya Yang Bawah Itu Tak Berjudul Tapi Ada Tulisannya Di Ini Di WA Kita Kirim Ke WA Videonya Testing Test 1 2 3 Yang Ini Keliru Ya Itunya Oh Ini Bu Diantari Sudah Ada Ya Tapi Kok Enggak Digerak Gerak Ya Itu Ada Tulisannya Kan Ya Videonya Sudah Ada Tulisannya Bu Gimana Di Bawahnya Tadi Pak Ya Di Bawahnya Ada Ya Tulisannya Ya Tapi Kecil Tulisannya Lah Makanya Sekarang Di edit Lagi Aja Bu Edit Lagi Seperti Tadi Edit Lagi Ditarik Tulisannya Diperbesar Tulisannya Diperbesar Buka Linda Coba Tulisannya Diperbesar Tulisannya Diperbesar Kalau pengen Semuanya Itu Ada Tulisannya Kalau pengen Semuanya Itu Di video Ada Tulisannya Ini Ditarik Aja Ini Warna Kuning Ini Tarik Aja Sampai Terakhir Sampai Video Terakhir Nanti Tulisannya Ada Terus Sampai Terakhir Ini Ditarik Aja Kalau pengen Tulisannya Lebih Panjang Ini Tarik Aja Warna Kuning Ini Ditarik Coba Kemudian Video dari awal hingga Akhir itu Dikasih tulisan itu Ini Ditarik Yang kuning ini Tarik Sampai Akhir Coba Nanti Saya pengen Lihat Hasil Videonya Jadi Ditarik Sampai Akhir Kemudian Diperbesar Tulisannya Diperbesar Diperbesar Tadi Caranya Gimana Tadi Ini Saya Tunjukkan Nah Ini Diperbesar Itu Yang Ditarik Itu Yang Ini Ada Tanda Panak Ke atas Dan Ke bawah Tarik Aja Itu Set Nanti Tulisannya Agak Besar Jadinya Tulisannya Lebih Besar Betul Ya Tulisannya Lebih Besar Coba Sekarang Bu Dian Itu Diekspor Lagi Bukalinda Kok Tidak Ada Tulisannya Bu Iya Seharusnya Ada Kok Enggak Bisa Kok Enggak Ada Tulisannya Tadi Sudah Diganti Warna Tulisannya Sudah Kita Ganti Warna Ungu Coba Ekspor Lagi Ya Coba Coba Di Perbesar Aja Ini Diperbesar Ya Tulisannya Itu Kemudian Diberi Warna Merah Biar Kelihatan Ya Terus Dianimasi 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 Pilih Huruf Demi Huruf Huruf Demi Huruf Nanti Itu Seperti Ketikan Gitu Klik 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 Ini Pelatihan Ini Sebenarnya Itu Ya Paling Tiga Hari Empat Hari Gitu Ya Tapi Ini Saya Kasih Cara Cepat Ya Jadi Hanya Beberapa Gak Sampai Satu Jam Bisa Sudah Bisa Edit Video Terus Nanti Diekspor Lagi Diekspor Lagi Kirim Ke Group Hasilnya Tulisannya Diperbesar Tulisan Diperbesar Animasi Masuknya Huruf Demi Huruf Huruf Demi Huruf Nah Tulisan Itu Ada Dari Awal Hingga Akhir Video Jadi Kasih Ini Kasih Yang Kuning Ini Ditarik Sampai Video Terakhir Tarik Sampai Video Terakhir Budian Ini Saya Lihat Videonya Huruf Demi Huruf Itu Tulisannya Dari Awal Hingga Akhir Ada Terus Misal Tulisannya Pengen Ditaruh Di Tengah Tengah Saja Pak Enggak Di Awal Pak Ya Ini Ditarik Aja Ketengah Jadi Tulisan Kuning Ini Tarik Aja Ketengah Misal Pengen Nambah Lagi Berarti Seperti Tadi Dari Awal Seperti Tadi Ya Jadi Pengen Nambah Teks Lagi Pak Sebelahnya Ya Taruh Di Sini Garisnya Ini Garisnya Ini Taruh Sini Terus Pilih Teks Lagi Tambah Teks Pilih Teks Lagi Tambah Teks Animasi Masuk Di Animasi Lagi Seperti Seperti Itu Ini Ini Kalau Besok Edit Video Pembelajaran Sudah bisa Ini Berarti Potong 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 Kasih tulisan Misal Pendahuluan Guru Memberi Salam Seperti Itu Ntar Sambil Praktek Saya Tidak Telepon Pembelajaran 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 Oke Kita Lanjut Sudah Bisa Semua Lanjut Kali ini Kita Akan Memberi Tulisan Di Depan Sini Memberi Jodol Maksudnya Jodol Videonya Itu Apa Jadi Tidak Langsung Video Caranya Gimana Garisnya Taruh Di Depan Dulu Sudah Taruh Di Depan Terus Pilih Kalau Sudah Taruh Di Depan Terus Pilih Lapisan Taruh Di Depan Pilih Lapisan Pilih Media Pilih Media Sebentar Kalau Sudah Ditaruh Di Depan Pilih Media Nah Ini Ini Ada Media Pilih Media Sudah Diklik Pilih Media Sudah Nah Terus Pilih Latar Kalau Sudah Diklik Pilih Latar Pilih Latar Pilih Latar Ya Saya Kirim Itu Di Group Nah Ini Pilih Latar Pilih Latar Habis Diklik Media Pilih Latar Kemudian Nanti Setelah Pilih Latar Itu Ya Dipilih Saja Yang Mana Warna Latarnya Warna Kuning Merah Putih Saya Pilih Kuning Ya Misal Nah Diklik Kuning Terus Klik Centang Klik Kuning Klik Centang Ya Pilih Latar Klik Kuning Centang Gimana Sudah Masuk Latarnya Sudah Sudah Masuk Klik Centang Ini Kan Tadi Kan Saya Suruh Milik Kuning Milik Kuning Ini Kan Ya Kalau Sudah Milik Kuning Terus Klik Centang Ini Milik Kuning Klik Centang Yang Terjadi Apa Yang Terjadi Adalah Di Depan Video Sudah Ada Background Ya Nah Sekarang Geser Geser Lagi Ke Depan Kalau sudah Digeser Ke depan Kalau sudah Jadi Seperti ini Nanti ya Coba Saya Kirim Ke Group Nah Ini Kan Hasilnya Seperti Ini Hasilnya Hasilnya Kan Seperti Ini Hasilnya Ini Garisnya Taruh Di Depan Seperti Ini Geser Ya Digeser Videonya Taruh Di Depan Terus Kasih Pilih Lapisan Lagi Kasih Teks Kasih Jodul Sekarang Jadi Videonya Kasih Jodul Kalau Bu Diantari Tadi Sepeda Hias Jodulnya Sepeda Hias Kasih Jodul Kok Nggak Ada Latarnya Ada Buka Linda Latar Itu Adanya Aset Video Aset Aset Gambar Aset Video Favorit Sama Gold Strong Itu Klik Aset Gambar Bu Coba Masalahnya Ibu Kan Nggak Pakai Aplikasi Dari Saya Jadi Agak Beda Memang Tampil Tampil Tampilannya Agak Beda Tampilannya Tampilannya Yang Yang Besar Yang Besar Yang Besar Yang Besar Terus Kasih Animasi Lagi Kasih Animasi Boleh Animasinya Jatuh Dari Atas Boleh Animasinya Pop Boleh Animasinya Huruf demi Huruf Terserah Oke Terserah Bapak Ibu Bapak Ibu Lupa Lagi Terserah Ibu Ayo Silahkan Sudah Pak Di Play Lagi Di Play Di Play Di Play Itu Ini Yang Ini Coba Lihat Hasilnya Lihat Hasilnya Di Play Gimana Kira-kira Bisa Ya Bagus Ada Judulnya Di depan Besok Ketika Edit Video Itu Harus Dikasih Judul Video PPL Siapa Ibu Kalinda SDN Apa Begitu Tema Berapa Kan Gitu Kasih Jodol Disini Tadi Ini Kasih Tulisan Disininya Kasih Tulisan Tulisannya Itu Kalau Tombok-tombok Bisa Jadi Kalau Pengen Buat Lagi Ya Pilih Lapisan Teks Buat Lagi Pilih Lapisan Teks Jadi Nanti Tulisannya Numpuk Sini Terus Bawanya Lagi Ada Bawanya Lagi Ada Bisa Nanti Di otak Atik Sendiri Nanti Lama-kelamaan Mahir Nanti Jadi Disini Saya Ngasih Dasarnya Saja Nanti Bisa Diuji Coba Sendiri Sering Sering Latihan Harus Sering Latihan Ada Waktu Senggang Latihan Edit Video Kalau Sudah Nanti Belakangnya Juga Begitu Belakang Video Ini Terima Kasih Sudah Menyimak Video Ini Jadi Kalau Di Belakang Taruh Di Belakang Garisnya Ini Terus Pilih Media Pilih Latar Kalau Bukalinda Pilih Aset Kasih Lagi Seperti Itu Terus Kasih Tulisan Di Belakangnya Jadi Jodol Di Depan Ada Di Belakang Ada Bagus Itu Videonya Nanti Sambil Proses Nanti Saya Tunggu Hasilnya Coba Dikirim Ke Group Hasilnya Dikirim Ke Group Hasilnya Proses Proses Masih Proses Tidak Tunggu Jadi Diberi Itu Di Depan Sama Belakang Buk Jangan Lupa Jadi Backgroundnya Itu Depan Ada Judulnya Belakangnya Terima Kasih Sudah Menyimak Video Ini Coba Kasih Seperti Itu Kasih Seperti Itu Kalau Tidak Paham Tanya Saja Tidak Apa Silahkan Ini Edit Video Itu Mahal Jadi Mending Bisa Sendiri Daripada Nyuruh Orang Kalau Nyuruh Orang Tidak Sesuai Selera Kita Kalau Edit Sendiri Kan Enak Wah Ini Besok Sering Status WA Dikasih Tulisan Tulisan Ini Video Tulisan Ini Kalau Sudah Bisa Seperti Ini Jadi Ditempeli Foto Juga Juga Bisa Misal Ditambah Gambar Itu Bisa Klik Media Tadi Klik Media Klik Media Lagi Itu Ya Oke Oke selamat menikmati 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 jadi seperti itu selamat menikmati selamat menikmati sebuah ibu selamat menikmati jadi yang 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 dipilih yang yang ini yang ini yang ini itu untuk menambah 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 seperti ini ini tadi saya ini kita ini kita memberi ini kita memberi ini kita memberi foto bagus PPG PPG tapi isinya arus sungai ini bodiantari sudah fotonya sudah masuk sini sudah canggih ini ya baru belajar sebentar sudah sudah profesional ini loh sudah bagus ini sudah sekarang tinggal ngasih musik saja ini ya kita ajar ini terakhir ini biasanya itu pak biasanya kan kalau di background depan itu kan ada musiknya pak gimana itu cara ngasihnya pak nah ingin tahu caranya gimana lah ini caranya disini caranya ya jadi disini kan ada audio ya jadi kasih aja tambahan audio di depannya ini garisnya taruh di depan kasih audio coba sekarang background kuning itu dikasih audio background kuning kasih audio nah disitu ada macam-macam ya ada musik ada musik ada lagu pilih aja musik tapi biasanya itu kalau baru itu nggak ada isinya ya Budian nggak ada isinya ya ada pak ada nggak 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 ada dapatkan musik gitu itu aja bu di ini di lagu di download itu bu iya iya di download itu kan ada ya download nah nanti silahkan dipilih itu ada suara amor nanti tinggal nambahkan aja di klik tambah ya seperti ini seperti ini saya itu kan ya nah jadi untuk menambah itu klik audio ya klik audio habis itu terus klik musik terus download ya di download di download nanti pilih aja ini pilih salah satu disitu misal pilih amor atau apa setelah itu terus klik tambah ya jadi seperti ini nanti coba nah tadi kan di klik audio ya setelah di klik audio nanti akan muncul seperti ini ya pilih musik di download baru gak ada isinya kalau milik saya ada isinya nah di download terus nanti ada seperti ini pilih amor atau apa terserah ini ya pilih salah satu kemudian di ini di klik tambah di klik tambah nah nanti disitu ada musiknya di videonya ada musiknya gimana Bu Susi lebih modan kinemaster apa yang filmora kalau saya lebih filmora sudah kadung nge-fan filmora itu padahal kinemaster lebih enak loh iya lebih enak filmora karena durasi yang panjang itu loh ini durasi panjang bisa durasi panjang bisa ya oke gimana kira-kira sudah bisa ngasih audio Bu Dian ya ya dicoba dulu ya ini terakhir ini jadi memberi background sudah memasukkan gambar sudah kemudian memotong tadi juga sudah terakhir kita beri audio ya terakhir kita beri audio jadi sudah komplit nanti tinggal ini aja tinggal menyesuaikan ya tinggal menyesuaikan dengan selera masing-masing baik itu tulisannya warnanya ya kemudian animasinya dan lain sebagainya ya ini terakhir nanti coba dikirim ke grup lagi ya nanti kalau nggak paham tanya lagi di WA nggak apa-apa ya setelah kita zoom tanya lagi di WA nggak apa-apa di coba-coba aja terus gitu saya payahnya iya kalau sudah bisa itu yakin saya ketagihan enak kalau sudah edit foto nyimpen eh buat video gitu kan buat status buat di Facebook itu bagus ya ya lagi ngajar gitu kasih tulisan bawahnya guru sedang ngajar kasih judul depannya saya sedang presentasi atau apa gitu ya bisa buat presentasi juga seperti PPT ya kalau untuk di HP saya seneng ke kinemaster untuk di HP untuk di HP saya pakai kinemaster Pak Ilmi oh sudah pakai ya sudah saya sebelum sebelum di Filmora itu kan kinemaster dulu oh kinemaster iya tapi ini tadi ada yang baru apa nggak saya cuma yang itu yang motong yang tengahnya itu yang belum tadinya belum tahu ini motong tengah gimana ya jadi masih masih motong kiri kanan kiri kanan akhirnya kan kepotong semua akhirnya iya makanya saya nggak nggak ini ke kinemaster kok kepotong semua kepotong semua padahal itu ada caranya iya kalau udah tahu gini kan enak ini saya kinemaster dulu Pak kan sebelum PPG itu kan saya suka ngedit ngedit apa video pembelajaran menggunakan kinemaster oke padahal hanya satu jam ini tadi ya satu jam tapi sudah bisa 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 nanti kalau untuk aplikasi yang di laptop bisa menggunakan Filmora ya Pak Ilmi ya Filmora boleh tapi memang Filmora agak rumit loh ya nggak nggak sih Pak Ilmi kalau udah bisa ya kalau udah bisa ya kemarin Bu ini siapa Bu Bu Novi Bu Novi Bu Novi lebih enak di Filmora katanya untuk yang ini untuk langsung yang Zoom ya kalau Zoom itu kan langsung di sini jadi nggak usah di di laptop ya iya nggak usah disimpan ke HP lagi kalau yang sudah ada di HP enak di kinemaster kalau misalkan yang ini loh Pak Ilmi apa namanya Luring untuk Luring enaknya di HP langsung kan langsung edit langsung di situ untuk yang Daring enaknya di laptop iya iya sayang ini tadi Bu Atika kok keluar nggak balik-balik ini iya mungkin ada ini ada urusan tadi gelodok katanya ya oh gitu iya iya Bu Atika tadi habis hujan habis hujan ngeri iya mungkin sinyalnya juga iya di sini juga tadi hujan sih Pak Ilmi dari tadi siang udah bisa kalau udah bisa seneng ya ngedit-ngedit buat video pembelajaran buat kalau saya kalau dadakan gitu buat video pembelajaran pakai kinemaster ya sebenar ya 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 Terima kasih. Oke, bisa Bu Dian? Ada kesulitan? Musiknya enggak mau Pak, aset musiknya padahal sudah tak download tapi enggak mau kesimpan dia. Di download enggak mau kesimpan. Bisa dikirim ke saya Bu, screenshotnya Bu. Coba. Bukalinda gimana Bukalinda? Ada kesulitan? Musiknya belum terbuka Pak, pengaruh sinyal. Oh, musiknya belum terbuka. Enggak apa-apa, yang penting tahu dulu ya. Tahu dulu nanti kalau pas longgar sinyalnya bagus dicoba lagi, enggak apa-apa. Coba di screenshot Bu Dian. Pengen lihat saya kendalanya apa kok. Dapatkan musik kan sudah saya klik, terus sudah tak unduh, tapi kembali lagi tetap isi dapatkan musik aja Pak. Ini udah tak download dua musiknya, tapi enggak mau kepake gitu Pak. download dua, yang mana ya. Aset saya, kok foto Bu? Kok foto galeri? Itu musiknya Pak? Bukan, ini bukan musik ini. Coba, coba dicari. Aku hati-hati virus. Ada musik saya waktu itu, download musik, malah ada virusnya. Bukan, bukan itu kok Bu. Kalau sudah ada lagu, bisa pakai yang ini ya. Jadi yang ini aja enggak apa-apa. Pilih lagu. Jadi misal ibu sudah punya lagu ya. Sudah punya lagu, pilih ini aja lagu ini aja. Barangkali di HP-nya sudah ada, sudah ada lagu. Sudah ada lagu, boleh. 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 Di lagu ada Bu? Sebentar Pak, masih tak jadi. Coba, barangkali ada ya. Barangkali sudah punya lagu-lagu atau apa gitu, MP3 atau apa gitu, bisa. Atau rekaman, pernah ngerekam gitu ya. Ini rekamannya ditaruh di video, bisa. Pakai ini, pakai rekam ini. Edit video itu waktunya hanya tiga hari, ya Bu Susi ya. Iya, sebentar. Hanya tiga hari. Setelah tampil itu tiga hari, sudah jadi videonya. Itu harus terpotong 15 menit itu. Sudah jadi 15 menit itu kurang lebih. Kalau sudah ini sebentar. Baru diunggah nanti ya. Dua jam jadi. Baru diunggah ke YouTube ya. Kemarin kan sudah saya ajarin diunggah ke YouTube itu. Nah itu. Jadi video yang 15 menit, yang utuh itu juga diunggah ke YouTube. Nanti linknya yang di-share ya. Seperti itu. Ada pertanyaan, Bu Kalinda? Ada pertanyaan, Bu Kalinda? Nanti untuk videonya ini, Bu Susi. Rekamannya ini jangan dibuat publik ya nanti. Kalau untuk pendampingan, saya tidak buat publik. Jangan publik ya. Kalau untuk UP baru. Oke. Oke. Foto galeri. Bukan yang itu. Yang gambar. Itu loh, Bu. Coba diklik-klik yang itu, Bu Dian. Ada FX. Ada love. Coba lihat itu. Foto. BK, musik-musik itu. BK, musik itu. BK, musik itu. BK, musik itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada ya di bawahnya? Nah itu, sudah ada itu. Pele aja, enggak usah di-download semua ya. Pele thank you atau sorry atau energy. Yang penting bisa dulu ya. Tetap enggak mau kepake, Pak. Enggak mau centang ada centang ya. Oke, nanti diotak-atak lagi, Bu ya. Yang pasti itu tadi, seperti itu caranya. Nanti dimatikan HP-nya barangkali sinyalnya atau apa itu ya. Yang pasti bisa kok, kalau support bisa, mestinya bisa. Jadi tinggal diitukan aja ya, dicoba lagi. Jadi itu malam hari ini kita belajar tentang edit video ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tapi yang pasti besok ini dipake ya, ketika ingin edit video ya. Nanti akan saya buatkan tutorial ya. Tutorialnya saya rekam pakai layar HP saya ya. Nanti biar lebih paham ya. Oke, itu saja saya kembalikan ke Bu Susi. Terima kasih, Pak Ilmi. Tuh, ilmunya malam hari ini tentang kinemaster. Ada tambahan ilmu lagi buat saya sendiri ya. Terima kasih. Untuk Bu Dian dan Bu Dwi, bisa nanti itu diaplikasikan nanti pada saat praktek. Jadi kita kan kejar tayang tuh. Setelah praktek itu kan setelah praktek, 2 jam itu langsung di-edit. Jika kita sudah bisa meng-edit sendiri, itu akan mempermudah pekerjaan kita. Karena itu kan di HP yang kita punya, langsung kita edit sendiri. Jika di-editkan oleh orang lain kan harus dikirim terlebih dahulu. Waktu juga tersita. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini dapat membantu Bu Dian, Bu Dian, Bu Dwi, dan Bu... Siapa, Pak? Tadi yang terlempar. Yang terlempar siapa, Bu Dian? Bu Atika. Bu Atika ya. Bu Atika terlempar. Nanti ada record-nya. Mudah-mudahan bisa mempermudah. Untuk malam hari ini, kita tutup. Saya tutup. Selamat beristirahat. Jaga kesehatan, Bu Dian. Jangan sampai kecapean. Bu Dwi. Jaga kesehatan. Doping susu. Kalau bisa susu atau vitamin-vitamin. Yang bisa membuat tubuh kita selalu bugar. Untuk malam hari ini, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat. Ya, selamat. Terima kasih, Pak. Ya, selamat. Terima kasih, Pak. Oke, izin left ya. Ya, saya tutup room ya. 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 Terima kasih. Ya, saya tutup room ya. Terima kasih. Ya.